Disini itu ada pengumuman ya di bulan Mei 2023 Anggirnya itu cuma 100 ribu saja kecuali Maluku dan Papua Dan pastinya itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Ada 3 bonus, kalian bisa pilih salah satu dari bonus 3 itu ya Ada kaos, minis, dan juga tripod Intinya kalian bisa pilih salah satu bonus tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dia di Galeri Senapan Angin Oke untuk kalian yang di rumah gimana nih kabarnya Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dilatarkan resikinya Dan pastinya dipanjangkan umurnya, amin Oke kali ini tuh saya akan mereview Senapan Angin mau share order 32 ya Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke kita itu akan membahas dari depan sampai ujung belakang ya Kita akan membahas dari bagian larasnya Untuk larasnya ini menggunakan laras baja simplus Dan untuk larasnya ini tidak dilengkapi dengan serombong ya Larasnya itu langsung gini Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 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 12, OD-nya 14 Dan pastinya di ujung laras pasti ada penutup laras ya Penutup laras itu sebagai variasi Bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam ya Jika kalian suka senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan setiap pembeliannya di galeri senapan angin Akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 Intinya peredamnya besar banget Dan pastinya OD-nya sudah OD38 Dan untuk tabungnya ini Tabungnya ini menggunakan tabung stainless ya Dan untuk pengisian anginnya Untuk pengisian anginnya itu ada di ujung tabung Dan pastinya pengisiannya sudah menggunakan mini kupler Sehingga lebih mudah banget saat kalian gunakan ya Dan untuk pompanya Pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Dan pastinya di antara laras dengan tabung Pastinya ada cincin laras ya Disini itu dilengkapi dengan dua cincin laras Untuk cincin laras ini berfungsi untuk memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung Sehingga itu tidak mudah goyang ya Saat kalian gunakan untuk berburu Dan kalian kalau gunakan untuk berburu Itu akan tepat sasaran ya Tapi kalau tidak ada cincin laras Itu akan goyang-goyang cincin Apa namanya Laras dan tabungnya Makanya disini itu dilengkapi dengan cincin laras Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya itu ada di bawah sini ya Ada disini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau anginnya sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan anginnya itu tetap awet Dan pastinya tabungnya tidak mudah bocor Intinya jangan sampai di nolkan Dan juga jangan dilebihkan Oke selanjutnya kita bahas ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC Dan untuk pengisian puru Pengisian purunya pastinya ada di tengah-tengah chamber ya Ada disini Dan untuk pengisiannya itu kalian bisa isi dengan maganjin Ini juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya pengisiannya itu sesuai selera kalian ya Dan untuk tarikannya Tarikannya ada di sebelah chamber Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever ya Sehingga itu lebih mudah banget Dan pastinya ringan banget Kalau kalian gunakan untuk berburu Karena tarikannya itu sudah menggunakan tarikan seat lever Dan untuk triggernya itu ada di bawah sini ya Untuk triggernya ini masih menggunakan trigger klasik Dan untuk di atas triggernya pastinya ada safe trigger atau pengaman picu Fungsi pengaman picu itu untuk pengaman ya Jika kalian sudah tidak gunakan itu kalian bisa banget mencet pengaman picunya Biar tidak dipakai sembarang orang Misalnya kalau dipakai anak-anak itu akan bahaya banget ya Karena senapan angin ini bukan mainan gitu Dan untuk setelan power Setelan powernya ada di belakang sini ya Dan untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan ke kanan untuk big game Untuk small game itu pastinya untuk buruan kecil ya Semisal buruan kecil itu kayak apa sih Buruan kecil itu semisal kayak burung Kayak tupa intinya buru-buruan besar Buru-buruan kecil ya Kalau yang big game Kalau yang big game itu baru yang buruan besar Contoh buruan besar itu kayak baby dan juga biewa Intinya buruan besar yang berkaki 4 Intinya kalau kalian gunakan setelan power Jangan sampai kebalik ya Yang big game yang besar yang small game yang kecil Oke selanjutnya kita bahas ke ujung popor ya Untuk popornya ini menggunakan popor klasik Yang terbuat dari bahan kayu mauni Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Dan di belakang popor pastinya ada sandaran bahu ya Dan sandaran bahu ini terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget Saat kalian gunakan untuk bersender Oke selanjutnya saya akan membahas tentang senap Oke selanjutnya saya akan membahas tentang harga senapan angin ini ya Untuk harga senapan angin ini hanya 2 juta saja Dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ya Pastinya ada 7 bonus Di antara bonusnya itu ada Tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magajin, peredam, dan juga STKS Intinya itu bonusnya banyak banget Cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan senapan anginnya Dan untuk ongkos kirimnya Untuk ongkos kirimnya itu cuma 100 ribu saja Ke seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua Dan untuk harga anginnya yang segitu Itu sudah dipelekapi dengan bonus-bonusnya ya Untuknya ada 3 bonus kalian bisa pilih salah satu bonusnya Bonusnya ada kaos, mimis, dan juga tripod Kalian bisa pilih salah satu bonusnya ya Dan untuk cara pembeliannya kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Untuk cara pembayarannya pastinya ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD itu gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di link Untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar Saya dia pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dedeh Terima kasih telah menonton